Kartu yang menang terus, gak pernah kalah gitu Eh nyangkut dia di tembok Nyangkut di tembok Dipakein kayu-kayu gitu karena temboknya agak tinggi Gak dapet, akhirnya kita manjat Namanya anak kecil kan Temen saya Duduk, saya naik ke atas dia, manjat ke atas Nah pas sampe di atas dia gak tahan Akhirnya dia jatuh kan Gak tau saya waktu itu gendut atau enggak Dia jatuh gak kuat Akhirnya saya ke nyangkut di atas tembok orang tuh Nyangkut Temboknya ternyata tembok yang udah Rapuh, jatuh lah saya Dengan tembok-temboknya kena kaki Kalau dibuka nih masih ada Bekas visabili Kertas gambar Di jalan kertas gambar nih Bekas-bekas kayak luka lama lah gitu Maksudnya itu tuh Sama kayak luka dikasih Gak Jadi Orang kalau curhatnya Kepada Ya ayuhal netizen Karena netizen ini maha tau maha benar Kayak tau semuanya Dan selalu harus benar Gak boleh salah Itulah netizen Makanya jangan curhat ke netizen dalam bentuk bahasa Postingan lah Story lah PP lah Update status lah Broadcast apa lagi Jangan Jangan curhat aja Kepada Allah Yang maha Menjaga Kerahasiaan berita Yang kedua Maha tau Solusi terbaik buat kita Karena kenapa Karena Allah itu Kasihan Sama kita Lebih daripada Kasihannya Kita kepada orang lain Lebih daripada Kasihannya Seorang ibu Kepada anaknya Allah lebih pengasih Karena Allah Ar-Rahman Yang maha Pengasih Arti maha pengasih Gampang banget Kasihan Itu terjemahan Paling sederhana Untuk Ar-Rahman Selama ini kan Banyak orang Membahas Ar-Rahman itu Dari satu sisi Bahwa yang disebut dengan Ar-Rahman Rahmatuhu wasi'ah Rahmatnya luas Itu yang banyak dibahaskan Tapi Ada yang gak lain ternyata Makanya saya kalau dakwah itu Suka nyari angle yang Gak mainstream Tapi gak keluar dari Dari batasannya Sehingga orang-orang yang mungkin Anggap Apaan sih kok aneh Apaan kok terjemahnya Kayak gitu Karena mungkin dia gak paham Karena kita biasa dilatih Di Al-Azhar Di Mesir dulu Cara berpikir yang Out of the box Cara berpikir yang Jangan sama Tapi jangan cari-cari masalah Cuman kita harus melihat Angle-angle yang banyak Karena pada dasarnya Islam Al-Hadis Al-Sunnah Al-Quran Itu tuh mutiara Dilihat dari angle Mana aja tuh Bencahaya Gak boleh kita Membatasi satu angle Cuman ini doang Kebenaran Padahal ada kebenaran Versi yang lain Selama yang dilihat Masih Objek yang sama Yaitu Ayat dan Al-Hadis Tapi kalau udah yang dilihat Objek yang berbeda Itu udah beda nih Kalau yang dilihat Sama-sama ayat Sama-sama Al-Hadis Cuman beda angle Yang satu angle-nya Angle syariah Fikih Satu lagi angle-nya Angle akhlat Satu lagi angle-nya Angle sejarah Setelah lagi angle-nya Angle da'wah Kan banyak angle nih Semuanya Bercahaya Karena itu adalah Mutia Mutiara Bahkan cahaya Al-Quran Kata Allah di surat cahaya Seperti Lampu yang dinyalain Dengan minyak zaitun Belum ada apinya aja Minyaknya aja udah bercahaya Kemudian ketika menyala Ditutup dengan Dengan kaca Yang beningnya itu Membuat cahayanya Semakin Berkilau Itulah Al-Quran Nah jadi Ar-Rahman Terjemahan yang Banyak dibahas di Youtube Di banyak da'wah Artinya Warahmati Wasi'at Kullashay Itu artinya Al-Rahman Dan rahmatku Meliputi segala sesuatu Kasih sayangnya itu banyak Ini yang paling banyak Dibahas Tapi ternyata Ar-Rahman juga punya makna yang lain Sama kayak Al-Jabbar Bukan Al-Jabbar ya Al-Jabbar itu rumus Al-Jabbar Al-Jabbar itu artinya Yang maha Perkasa Dalam bahasa Menaklukkan Itu Jabbar Memaksa Itu Jabbar Tapi Al-Jabbar juga berarti Yang maha menyembuhkan Sakit hati Jadi kita membaca Wajiburni Ya Allah Wajibur Rabbi Firli Warhamni Wajiburni Ya Allah Ampunkan dosa saya Rahmati saya Obatilah sakit hati saya Itu artinya Hiburlah Hati saya yang sedang Sakit Itu arti Wajiburni Bukan Ya Allah Takukan saya Paksa saya Bukan Karena Al-Jabbar bisa artinya Yang memaksa Bisa artinya Menyembuhkan penyakit hati Begitu juga Al-Rahman Nah dalam konteks Atau dalam angle Allah itu Maha pengasih Artinya gampang kasihan Kenapa kita gak menggunakan Sifat Allah yang gampang kasihan itu Untuk berharap Allah kasihan gak sih Ngeliat saya Saya tuh udah lulus kuliah Sekian tahun Saya tuh udah mapan Saya udah siap Untuk jadi ayah Bukan lagi suami Ayah aja udah siap Orang lain masih bilang Saya udah siap jadi suami Saya emang udah siap jadi ayah Bahkan kalau perlu kakek juga siap Ya Allah Siapa tau dia yang mengunikah Dengan seorang yang udah punya Cucu Saya Atau punya anak lah Kayak Nabi dengan Khadijah kan ya Beda berapa tahun itu 15 tahun Jadi jangan berpikir Yang beda 15 tahun Berarti kayak Wah kok kasian banget Dia kayak gak punya pilihan aja Kamu udah putus asa ya Mencari kan Enggak Itu bukan masalah umur Bukan masalah fisik Tapi masalah kenyamanan Dan itu subjektif banget Ya Allah Allah gak kasian sama saya Jawabannya Allah tuh kasian banget sama kita Lebih daripada teman-teman kita Kadang-kadang teman-teman kita tuh Saking kasiannya sama kita Gara-gara kita kayak Pernah ditolak Dan gak direstui Mereka di grup Gak mau bahas-bahas Sebab Masalah yang Berhubungan dengan cinta Eh jangan bahas Bapak itu kenapa Kasian Ada teman kita yang baru ditolak Oh iya Kasian Saking kasiannya Akhirnya Mereka gak bahas di grup Tapi mereka kayak Pengen bahas gitu Pengen curhat Caranya gimana Mereka bikin grup yang kedua Cuman kita doang Yang gak dimasukin gitu Karena apa Karena kasihan Nah ini manusia aja Bisa kasihan Apalagi Allah Pernah gak kasihan Sama mantan Atau Jangan mantan Kasian kepada orang Yang pernah nyakitin kita Ya mantan Enggak sih Ada teman gitu ya Pernah kayak Nyakitin kita Menghianati kita Terus tiba-tiba Dia kayak Dapat masalah gitu Sakit atau apa Tiba-tiba Kita jadi kasian sama dia Gitu kan Pas kita lagi Kasian sama dia Kira-kira Dosa-dosa Atau kesalahan dia Tiba-tiba Keinget atau lupa Lupa Kalau masih keinget Itu bukan kasihan Datang ke rumah sakit Alhamdulillah Nah ini nih Datang tapi Syukur Enggak Dia kayak Tiba-tiba lupa aja Dengan kesalahan dia Udah lah aku maafin Aku udah gak inget-inget lagi Udah kasihan dia sekarang Udah kena Apa batunya misalnya Udah kena Kalau bahasa ini Karma Akhirnya kita Akhirnya kita jadi Kasian Lupain Dosa Allah Lebih daripada itu Kepada kita Jadi kalau kita Ngerasa banyak dosa Terus gara-gara Banyak dosa Kita gak meminta Kasihannya Allah Kita salah paham Sama Allah Kita tuh kayak Ngeremehin Allah Berarti Aduh Saya mah banyak dosa Gak enak Mengomong sama Allah Berarti kita Ngeremehin Allah Seolah-olah Allah itu Kayak gitu banget Pas kita dateng Ya Allah Apa Allah tuh gak gitu Emang kita yang kayak gitu Apa lo Apain lo nelfon-nelfon gue Itu tuh kita Allah tuh gak begitu Kita menghubungi Allah Kalau bahasa kita Nelfon Jafri Kalau kita lagi Sebelama orang Dia Jafri kita Sengaja gak kita Retreat sampe berminggu-minggu Contreng abu aja Sudah sebulan Padahal Last scene Last scene Online Last scene Online Last scene Gitu kan Tapi gak dibuka-buka tuh WA Dia tuh udah WA pake text Udah pake Apa Jungkir balik emoticon Semua emoticon dikeluarin Udah gak ada sisa Dari mulai emoticon senyum Terus Please Terus kayak Ketawa Tapi keliatan giginya Terus air mata menggenang disini Sampai berderai-derai Gak dibaca juga Itu kita Kalau Allah gak kayak gitu Allah langsung kasihan Kalau kita aja bisa ke orang yang pernah salah sama kita Tiba-tiba kita kasihan Gara-gara Ngeliat dia sekarang kayak Sedih banget kondisinya Apalagi Allah Begitu kita ada masalah Kita tau nih kita banyak dosa Tapi kita ada masalah Terus mau lari kemana lagi Kalau bukan ke Allah Siapa lagi yang tempat mengadu kita Selain Allah Datang aja Wuduk Allah Kita datang sebagai pendosa Ya Allah Saya memang banyak dosa Tapi sekarang saya lagi ada masalah Kasian dong ya Allah sama saya Allah kasihan Gak ada Eh Siapa sih itu yang lagi sholat Gue gak kenal Gak Itu lagi Kita Allah itu Maha pengasih Makanya Saya lagi mencoba Kita mengimajinasikan Allah itu gak seperti makhluk Yang kayak Ngungkit-ngungkit Padahal udah minta maaf Yang kayak pamri Padahal dia gak ngapa-ngapain Yang apa lagi Yang Masih disimpan tuh Capturan yang Yang tersinggung dulu Di capture Disimpan Gak akan dilupain Supaya kalau udah lupa Nanti bisa lihat lagi Jadi ingat lagi Semuanya Didokumentasikan dengan baik Karena dia Memelihara sakit hatinya Allah itu gak gitu Allah Ketika kita berbuat dosa aja Hari kita berbuat dosa Hari itu Allah kasihan dulu Sebelum marah Kenapa? Karena Kasihannya Allah Lebih dulu Daripada marahnya Allah Allah marah? Marah Allah punya sifat? Marah Tapi kasihannya Allah Lebih dulu Daripada ma? Marah Allah kasihan Itu bisa bertahun-tahun Sebelum Allah marah Sampai fir'aun aja Allah kasihan dulu Sama dia Sebelum Allah marah Yang kita kenal dari adegan fir'aun Kan laut terbelah ya Yang kemudian Dia masuk ke dalamnya Dan tenggelam Padahal Sebelum adegan laut terbelah Ada adegan yang lebih keren loh Adegan apa? Adegan Allah Mengutus Musa Jauh-jauh dari Madian Untuk Menyadarkan fir'aun Kenapa? Karena Allah kasihan Sama fir'aun Kalau Allah marah Mungkin Gak perlu pakai musa Udah aja tenggelamin Kenapa Allah sampai ada ayat Idhab ila fir'aun Innahu toho Wahai Musa Pergilah kepada fir'aun Dia itu udah melampaui batas Dawahi dia Fakulhan laka ila antazakka Bilang ke dia Mau gak kamu berubah? Mau gak kamu membersihkan diri Dengan bertaubat? Nanti kalau kamu Musa Ketemu fir'aun Tapi jangan marah-marah ya Musa Ngomongnya pelan-pelan Wa kulalahu Kaulan lainan Ucapkanlah untuk fir'aun itu Ucapan yang lemah-lembut Kenapa Allah ke fir'aun aja Masih kasihan Dengan cara mengutus Musa Biar dia sadar Biar dia insaf Biar dia balik ke Allah Terus Musanya di briefing sama Allah Supaya ngomongnya pelan-pelan Jangan marah-marah Karena Musa ini kan Seorang nabi yang gagah Yang kuat Yang beliau itu to the point Beda sama Harun Harun itu diplomatis Musa to the point Dua orang ini saling Mengutuhkan Saling mensupport Kalau Harun ngomongnya Pelan-pelan Kalau Musa langsung Mau gak? Kalau gak Beresin Itu Musa Sehingga Allah bilang Kula lahu Kaulan lainan Nanti kalau kalian ketemu sama dia Ngomong pelan-pelan ya Musa Baik ya Allah Kata Musa Wahai fir'aun Musa ngomong Gak biasa-biasanya gitu Musa Wahai fir'aun Saya utusan Allah Fir'aun Sombong Musa kan kamu pelarian Ngapain kamu balik lagi Wahai fir'aun Kita gak usah bahas Sebab itu Kita lagi ngomongin Yang lain gitu Kata fir'aun Yaudah coba Kamu mau ngomong apa? Disampaikan satu persatu Kalau kita baca di surat Tohar dan Al-Qasos Cerita nabi Musa Ngobrol sama fir'aun Itu tuh gak Kayak nabi Musa aslinya Maksudnya Nabi Musa itu kan keras Kayak Umar kan Kalau Harun tuh kayak Abu Bakar Jadi dua orang ini Umar dan Abu Bakar Musa itu kayak Umar Atau lebih tepatnya Umar kayak Musa Karena Nabi Musa yang lebih utama kan Umar itu kayak Musa Jadi keras gitu Kalau Harun Abu Bakar kayak Harun Lembut Nah tiba-tiba Di dalam air itu Musa jadi lembut ngomongnya Tau kenapa Musa ngomong lembut? Karena itu perintah Allah Layinan Bicaralah yang lemah lembut Wahai Musa Kenapa Allah sampai segitunya Kepada fir'aun Karena Allah lebih duluan Kasihan sebelum marah Sampai fir'aun aja Dikasihani sama Allah Padahal kasus pembunuhan Masalnya fir'aun itu Udah banyak banget Yang dibunuh juga Bukan prajurit Bukan orang dewasa Yang dibunuh itu bayi Bayi baru lahir Langsung dibunuh sama fir'aun Jumlahnya udah ribuan Tapi Allah masih kasihan Sama dia Dan berharap dia bertobat Sehingga kalau fir'aun aja Allah kasihani Sebelum Allah marah Apalagi kita yang Insya Allah Gak bisa dibandingkan Dengan fir'aun dosanya So Kenapa kita merasa putus asa Meminta belas Kasihan Allah Ketika kita punya masalah Emangnya kita pikir Ketika kita lagi terpuruk Allah gak kasihan sama kita Ketika kita gak direstuin Allah gak kasihan sama kita Ketika kita udah tunangan Terus tiba-tiba dibatalin Tanpa alesan Allah udah nentuin tanggal Nentuin gaun pengantin Udah apa segala macam Udah prepare Keluarga besar udah pada tau Tiba-tiba Satu hari sebelumnya putus Allah gak kasihan sama kita Tiba-tiba lagi mau akan Akan gak jadi gara-gara Pengulunya mantan Allah gak kasihan sama kita Ada ustaz cerita kayak gitu Ya siapa tau ada Walaupun belum berhenti Bisa jadi bukan pengulunya sih Yang mantan Yang lebih seringnya itu Saksi Saya terima nikahnya Fulan Binti Fulan Dengan mahal sekian Dibayang tunai Saksi Enggak Kenapa Ya enggak aja Masa nanya sih Saksinya jutaan banget sih Jadi saksi Udah ulang-ulang Kata kamu Ulang lagi Saya terima Udah sepuluh kali saksi Kata saya enggak Ini kamu punya apa sih Harusnya ada sama aku Kacau ini adegan pun yang kakel Kalau kayak gini Allah kasihan ga Kasian Kita aja yang nonton Acara yang viral kayak gitu Di Youtube Atau di Instagram Kasihan ya Jangankan itu Ngeliat di Instagram Viral mantan dateng Terus nyanyi lagu apa Di acara pengantenannya Itu Aduh kasihan banget sih Siapa yang kasihan Pengantennya Dirusak sama si mantan Ngapain juga dia dateng-dateng Udah gausah dateng Ucapin aja lewat WA Atau teks lah Kalau mau dateng Pakai cadar Kalau cowok Yaudah pakai masker Kalau dia mau buka juga Yaudah dateng Santai aja kali Gausah lebay Gausah ngapain Dateng-dateng Ngancurin panggung Nah ini nih Kasian orang yang punya hajat Orang lagi bahagia Kita ngerusak Dengan lagu-lagu Mellow Kau hancurkan hatiku Hancurkan lagi Wah Bahaya banget nih Nah Allah Nah Allah Lebih kasihan Daripada kita Semua adegan-adegan Yang pantas dikasihan Yang pernah kita tahu Dalam konteks Kehidupan moderat kita nih Allah lebih Daripada itu Sehingga Jangan berpikir Kalau kita lagi ada masalah Allah tuh kayak cuek Ga peduli Ga ada empatinya Ga ada care-nya Enggak Allah tuh rahman Care banget Empati banget Lebih empati daripada kita Pengertian banget Kasihan banget Belum lagi nama-nama yang lain Ada ar-ra'uf Ar-rahman aja Digandeng dengan ar-rahim Gak cuman kasihan Tapi gak bisa ngapa-ngapain Itu ar-rahman doang tuh Kasian Aku sih kasihan Tapi ngapain Gimana ya Nah itu ar-rahman Tapi ayatnya seringnya Ar-rahman ar-rahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Apa maksudnya Allah tuh gak cukup Cuman kasihan Tapi Allah ngasih Rahim Artinya memberi Rahman kasihan Berarti rahman dan rahim Setelah kasihan Ngasih Ngasih apa Solusi Jalan keluar Pertolongan Kejutan Jadi kalau udah kayak gitu Ngapain kita Malah berkecil hati Ketika kita dalam keadaan lemah Emangnya kita sendiri Gak ada yang melihat Emangnya kita sendiri Gak ada yang peduli Emangnya kita sendiri Gak ada yang kasihan Sama kita Allah yang maha Kasihan Atau pengasih Kepada kita Ini konteks Ar-Rahman Disatuin Dengan judul yang lain Gak direstui Itu kayak tragedi Ada tragedi Ada solusi Tragedinya Bukan hanya soal Masalah cinta-cintaan Yang direstuin Atau ditolak Nanti ada tragedi Tragedi lain Dalam kehidupan kita Karena musibah itu Kan macam-macam kan Ada musibah fisik Ada musibah Harta Ada musibah perasaan Nah yang kita bahas tadi Masuknya Musibah perasaan Kalau bahasa Al-Quran itu Zulzilu Diguncang Masadhumul Baksahi Waddarra Wadzulzilu Mereka Diuji dengan Ujian fisik Ujian harta Ujian perasaan Ujian fisik Namanya Baksa Ujian harta Namanya Dara Ujian perasaan Namanya Zulzilu Diguncang Diobok-obok Perasaannya Nah mungkin Dari sisi Zulzilu Perasaan Salah satu contoh Yang paling tragis Itu yang tadi Dekatnya sama kita Jadinya sama yang lain Itu paling tragis Dan dramatis Dan melankolis Pokoknya berat Tapi masih ada Ujian harta Ujian fisik Ujian fisik apa? Ujian fisik Paling ringan Lelah Pernah ngerasa capek Tapi gak ada hasil Pernah ngerasa Udah habis-habisan Berjuang untuk keluarga Tapi mereka gak menghargai kita Sebagai ibu Sebagai ayah Sebagai suami Sebagai istri Masak seharian Coba aja kasih cowok Sekali aja Goreng ikan Itu Lebih berat Daripada dia Bangun satu rumah Cowok itu Suruh goreng ikan Itu pake Galah Dan itulah The power of Perempuan Cewek Kita goreng ikan Itu heboh banget Semua jurus silat Dikeluarin Goreng ikan Cuma satu ikan Doang pake jurus silat Ikannya ikan teri Tapi jurusnya semua Sampai sabuk hitam Gara-gara Goreng ikan Cewek Biasa aja Lama Kita gorengnya Gak masuk-masuk Karena minyak yang panas Makin panas Makin nyiprat-nyiprat Datang cewek Tanpa perisai Kita kan perisai Tutup panci jadi perisai Kayak Zorro Tapi cewek Dengan sederhananya Dia datang Dan dia udah siap Kecipratan Di tangannya Di Apa Di jarinya Di tangannya Bahkan kadang-kadang Di bagian mukanya Lehernya Dia siap Untuk apa Untuk pas kita datang Di hidangkan Ikan goreng Yang sudah hangus Itu kepada kita Hangus bukan karena cewek Karena kita duluan Yang ngerjain Coba dari awal Buat sama cewek Udah pas tuh Tapi berhubung Ada dua tangan Tangan yang pertama Gak jelas Tangannya sih kekor Tapi takut minyak Tangan kedua Lembut Tapi dia berkorban Nah udah habis-habisan Nyiapin segala macam Di rumah yang pertama bangun Istri Terus yang masak Istri Kemudian nyiapin Untuk anak-anak Pagi-pagi Yang cowoknya Nyiapin kopi doang Buat sendiri Itu juga kalau dia Rajin Kalau enggak Disiapin juga Ma istrinya Dia ngopi Nunggu jam dia kerja Itu jam 7 baru keluar Kalau cewek Jam kerjanya tuh Bukan jam 7 Jam 4 Sampai Jam 10 Jam 11 malam Kita Jam 7 Sampai jam 4 Udah gitu pulang Santai di rumah Seolah-olah bagian saya Udah selesai di kantor Di rumah Sekarang saya tinggal istirahat Si mamah yang nyiapin semuanya Udah habis-habisan Capek visi kita Berkorban Dengan segala macam Eh ternyata Pengorbanan kita itu Enggak dianggap Bersama yang sebelah sini Kenapa? Karena mereka Kurang berperasaan Cowok itu Logikanya 9 Perasanya 1 Cewek Perasaannya 9 Logikanya 1 Makanya cowok Sering bilang Salah saya apa? Karena gak punya perasaan Makanya dia bilang Salah saya apa? Dia gak tau salahnya Karena gak masuk Di logika dia Padahal gak semua kesalahan itu Harus logis Kadang-kadang gak logis Tapi salah Kenapa? Main perasaan Menurut kita Emang ada yang salah Dengan sikap saya Gak salah sih Secara logika Tapi secara perasaan itu Menyinggung Jadi tetap aja Kayak Kita diuji dengan fisik Lelah itu Paling ringan Ujian fisik Dinaikin levelnya Nanti ujian Lebih berat lagi Mungkin sakit Kayak Nabi Ayub Salah satu ikonnya Lebih berat lagi Nanti diuji dengan Siksaan fisik Tapi mudah-mudahan Kita gak sampai kayak gitu Sebagian umat Islam Merasakan Di Rohinya Di Suriah Di Palestina Di Yaman Kelaparan tuh Sampai Apa Malnutrisi Di Yaman itu kan Tinggi banget ya Sampai anak-anak kecil Ukuran badannya Yang harusnya umurnya 5 tahun Kayak anak baru lahir Itu kasian banget Kondisi mereka Kalau teman-teman Mau berkorban Berkorban lah Untuk mereka juga Selain Indonesia Jadi dua korbannya Satu di Indonesia Satu lagi Pilih Yaman kah Rohinya kah Suriah atau Palestina Biar kita Gak ada feeling guilty Ada saudara kita Yang lagi susah Kita ikut Berempati Dan Kata Nabi apa Irham manfil ar Yerhamuka Manfis sama Kasihanilah Sayangilah Bisa dua-duanya nih Karena irham itu Bisa rahman Bisa rahim Kasihanilah Kasihanilah dan sayangilah Yang di bumi Maka engkau akan disayangin Dan dikasihani oleh Yang bilang Di langit Maksudnya Allah Jadi biar kita Dikasihani sama Allah Harus gampang Kasihani sama orang lain Orang lain yang paling dekat Dengan kita Untuk kita kasihani Keluarga kita Ibu kita Kalau kita sama ibu aja Gak ada kasihan-kasihan ya Gimana kita berharap Allah Ngasihkanin kita Pas kita lagi Ada masalah Ibu aja gak kita kasihani Ayah aja gak kita kasihani Pasangan halal aja Gak kita kasihani Anak aja gak kita kasihani Sahabat geng kita Di grup aja Gak kita kasihani Apalagi Orang lain Gimana Allah akan kasihan sama kita Jadi ternyata Allah bukan cuman Ar-Rahman Tapi juga Ar-Rahim Selain kasihan Ngasih Kasian dia Yaudah kasih Kasian dia Yaudah ijabah Kasian dia Yaudah tolong Kasian dia Kasih solusi Kasian dia Kasih kejutan Karena Allah Rahman dan Rahim Maka kenapa kita berputus asa Falimal yaks Falimal yaks Kenapa kita berputus asa La ta'i asu min rawhillah La ta'i asu min rahmatillah Jangan berputus asa dari Rahmat Rahmat disini dua Rahmat itu bisa Rahman Bisa Rahim Rahmat itu Bisa Rahman Bisa Rahim Pengasih dan Penyayang Kenapa kalian berputus asa Dari Rahmat Allah Maksudnya Dari sifat kasihan Dan pemberinya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kalian Ini modal Kalau kita punya masalah Dan Apa Poinnya Di dalam Judul Gak direstui Poinnya itu bukan Kasusnya Tapi poinnya Tapi poinnya apa Coba tebak Judulnya Gak direstui Poinnya apa Poinnya adalah Kalau Apa yang kita alamin Di luar Espektasi kita Terus mau gimana Kalau apa yang kita harapkan Gak terjadi Terus mau gimana Itu tuh poinnya Cuma ambil kasusnya Gak direstu Saya kan mencoba Mengambil kasus tuh Yang Sedekat mungkin Dengan realitas Anak muda Tapi Judul-judul itu Bahasa-bahasa Saya Dalam How to say dakwah saya Itu bukan Kasusnya yang Jadi inti Tapi Filosofi dari Kasus itu Yang jadi inti Kayak tadi Masalah Gak direstui Wah gak penting banget Ini temanya Padahal bukan Lagi ngomongin Masalah Jodoh doang Tapi yang mau diomongin Gimana Kalau apa yang terjadi Itu di luar dugaan kita Apa yang kita lakuin Gimana Kalau yang kita harapin Gak terwujud Gimana Kalau doa kita Belum diijabah Gimana Kalau yang terjadi Itu di sebaliknya Yang kita pengenin Gak sesuai ekspektasi Gimana Kalau kita kaget Dengan sesuatu Yang gak pernah terduga Itu inti dari Gak direstui Bukan dalam kasus Jodoh doa Karena emang Saya seneng Ngambil adegan-adegan Sebagai judul Supaya itu Lebih gereget aja Kerumitan Dalam teori-teori agama Disederhanakan Tapi intinya Sama Gimana Kalau ada sesuatu yang Di luar dugaan kita Terjadi Gak nyangka Dan kita Kagetnya itu Bukan kaget Fisik Kaget hati Kaget fisik Kan paling-paling Latah ya Nyebut Kodok Nyebut Ayam Nyebut apalah Kalau yang soalnya Astagfirullah Kan gitu kan Latah Kalau kaget hati Sampai copot Jantungnya Sampai kayak gak berasa Jadi tiba-tiba Baal Di jantung saya Gak ada rasa Nanti udah Udah gak ada rasa Apa-apa lagi Saking baalnya Gitu kan ya Itu gimana tuh caranya Nah Kalau kita mengalami Yang kayak gitu Coba kita Renungkan Kiriman Allah Di surat Al-Baqarah Ayat 216 Ini nih Harus jadi Life hacks kita Karena Al-Quran itu Semua ayatnya Life hacks Life hacks itu apa? Quote of the day Mungkin bahasa Lebih santanya Life hacks Surat Al-Baqarah Al-Baqarah itu surat keberapa? Surat Ayat 216 Yang kita mau jadiin Life hacks itu Bukan satu ayat Karena kalau satu ayat Di awal itu Lagi membahas tentang Di awal ayat itu Lagi membahas tentang Perang ya Kutiba alaikumul Kita Kalian diwajibkan berperang Bukan itunya yang mau dibahas Tapi kalimat berikutnya Apa artinya? Bisa jadi kalian membenci sesuatu Padahal itu baik untuk kalian Bisa jadi kalian menyukai sesuatu Padahal itu buruk untuk kalian Kalimat intinya Dan Allah lebih tahu Sedangkan kalian tidak tahu Itu pelajaran akhirnya Kasusnya apa? Bisa jadi kalian membenci sesuatu Tidak mau banget Tidak rela banget Tidak nerima banget Tidak nyangka banget Padahal yang tidak kalian sangka Tidak kalian terima Tidak kalian relain Itulah yang terbaik untuk kalian Dan bisa jadi Kalian pengen banget Ngebet banget Harus itu Pokoknya tidak mau yang lain Segala macam Padahal itu buruk untuk kalian Itu kasusnya Pelajaran akhirnya Allah lebih tahu Kalian tidak tahu Itu pelajaran akhirnya Dan itu Sudah jadi realitas Paling sering kita hadapin Dalam hidup kita Teman-teman Pernah ngerasain kayak gini? Tidak suka dengan satu hal Eh ternyata Satu saat kelak Baru sadar Itulah yang melawa kita Kepada kebaikan Pengen banget dengan sesuatu Pas dikasih Ternyata justru Disesali Karena Allah lebih Tahu Dan kita enggak Tahu Pernah enggak kayak gitu? Pernah? Atau pernah dengar Cerita orang kayak gitu? Saya dengar dari Ustaz Luqman sendiri Mungkin teman-teman Sudah dengar berapa kali Dari Ustaz Luqman Sebagai legendnya Pontianak ya Cerita siapa dulu? Ada bapak-bapak Yang anaknya jatuh Tangga Pak Budiman ya Anaknya jatuh dari tangga Kebentur kepalanya Masuk ICU Terus enggak bisa Enggak sadar Begitu sadar Akhirnya bisa Ngomong Ternyata Selama ini Anaknya Allah uji Enggak bisa Bicara Bisa jadi jatuh dari tangga Kalian tidak suka Ada yang suka jatuh dari tangga? Satu-satunya jatuh Yang disuka adalah Aduh berat Apa udahan aja deh Saya mau pamit aja deh Kalau kayak gini Berat membahas bak ini Semua jatuh itu Sakit Tapi yang paling sakit Apa tadi tadi? Oh jatuh dari tangga Bisa jadi adegan Anak jatuh dari tangga itu Tidak kalian sukai Padahal itu baik Untuk kalian Baiknya dimana? Enggak hari itu Enggak saat itu juga Enggak mungkin jatuh dari tangga Terus langsung Alhamdulillah Enggak kan? Karena ini sesuatu yang takroh Kuruhun Kita enggak suka Ya Allah kenapa? Ya Allah kok gini? Ya Allah apalagi ini? Kenapa saya terus? Kenapa kurang apalagi dari saya? Kan ini pertanyaan-pertanyaan Protes ya? Kenapa kita protes? Karena kita takroh Kita kuruhun Kita enggak suka Kita enggak terima Dengan kenyataan ini Dan itu yang terjadi Tapi kata Allah Khair lakum Ternyata itu bisa jadi Khair Makanya ada kata-kata Kalau kita lagi nasihatin teman kita Bukan nasihatin lebih tepatnya Menghibur Teman kita yang lagi ada masalah La'allahu khair La'allahu khair Mudah-mudahan ada kebaikan Mudah-mudahan ada kebaikan Bahasa orang Indonesia Mudah-mudahan ada hikmahnya Itu bahasa orang Indonesia Mudah-mudahan ada Pasti ada hikmahnya Itu versi Indonesia Kalau versi hadis La'allahu khair Mudah-mudahan ada kebaikan Cuman Kebaikan itu baru kita sadari Kita rasain Enggak saat itu juga Semuanya ada proses Di awal Jedar Kaget Besok Awal jedar Kaget Bilangnya Astagfirullah Innalillah Apalagi gitu kan Besok Alhamdulillah Itu kenyataan Dan itu bisa Bukan hanya Dialamin oleh Kak Budiman Ferry Tapi juga banyak orang Yang ngalamin kayak gitu Cuman yang ini Adegannya emang luar biasa Menurut saya Ada yang Kayak adegan Misalnya Gara-gara Cerai Maaf Walaupun ini berat ya Tapi ada temen saya Dia cerai Diceraiin sama suaminya Cerai gara-gara Mungkin percekcokan rumah tangga lah Terus mereka masih nyicil rumah Jadi si cewek ini Sama suaminya Cerai Sementara Mereka selama ini kayak Apa Punya tanggungan Cicilan rumah Belum beres tanggungan cicilan rumah Udah cerai Dan dia udah nyicil Sekian tahun Udah setengah perjalanan lah Mungkin kalau 10 tahun Nah 5 tahun nyicilnya 5 atau 6 tahun Eh karena Ada Masalah rumah tangga Suaminya Gugat cerai Akhirnya mereka pisah Suaminya gak mau narusin cerai Gak mau narusin cerai Gak mau narusin Cicilan Aduh Bentar minum dulu Gak mau narusin Cicilan Karena dianggap Itu kan atas nama istrinya Di awal Soalnya pas akad di awal Masih saling cinta Jadi kasih nama aja Atas nama mamah aja deh Kan gitu kan ya Karena masih Nyaman nih perasaannya Begitu cerai Enak aja gue narusin Atas nama lo Karena udah ribut nih Suaminya gak mau narusin cerai Istrinya kerjanya gak cukup Untuk Hadung lagi Gak mau narusin Cicilan Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Itu over credit Dengan harga di bawah Dengan harga di bawah rata-rata Daripada di lelang Dia jual nih Ini terlepas dari masalah hukum Cicilan Cicilan Saya lagi ngomongin Kisah moralnya Dia jual Dapet Pas dapet itu Gak bisa untuk Membeli rumah cash Mau DP lagi Gak kuat nyicil Mau cash Gak kuat juga Harganya Masih Ketinggian Akhirnya uang itu Dia simpan aja nih Ditaruh lah Di bank Di deposito syariah Yang hasilnya Sebulan berapa sih Dia uangnya Sekitar 200 juta Ditaruh di deposito syaranya Paling Sebulan Cuma berapa ratus ribu Hanya untuk Nambahin Penghasilan dia Mulailah dia Mulai dari awal lagi nih Anaknya di sekolah Yang sendiri Sampai lulus SMA Kemudian Dia ngontrak Dari satu rumah Ke rumah yang lain Ngontrak aja nih kerjaannya Setiap tahun Harus bayar kontrakan Kalau udah gak kuat Bayar kontrakan Pindah Dan pindahan itu Pasti ribet banget Berlangsung Selama 10 tahun Dia sedih Dia anggap Rumah tangga dia gagal Dia anggap Semua yang dia alamin itu Sesuatu yang buruk Dia anggap Seolah-olah dia yang Paling prihatin Paling susah hidupnya Di muka bumi Tapi di tahun ke 10 Dia hijrah 9 tahun kayak gitu Gak hijrah Survive sendiri Tapi gak pakai Gak melibatkan Allah Survive sendiri Tapi gak Mengadukan Allah gitu Gak minta Rahman Allah kasihani saya Enggak Survive aja sendiri Saya gak bergantung sama cowok Saya bisa sendiri Akhirnya dia Kerja Banting tulang Tahun ke 10 Dia hijrah Dia hijrah Mulai ngaji Mulai belajar Al-Quran Lagi dari tahsin Mulai pelan-pelan Alhamdulillah Setahun dia hijrah Setahun dia mulai belajar Al-Quran Setahun mulai ngaji Mulai doa Allah mulai Kasihan sama dia Tahun ke 10 Dia dilamar oleh seorang cowok Yang lebih muda dari dia Yang lebih muda dari dia 10 tahun Yang akhlaknya baik Yang tajir Kenapa yang kedua Yang pertama akhlaknya lebih baik Oh iya Tajir Beda ekspresinya Yang baik akhlaknya Yang tajir bisnisnya Yang romantis orangnya Yang dia lebih muda 10 tahun Masih Apa kayak Ekspresif banget Gitu kan ya Kayak masih Udah nikah Tapi kayak masih pacaran Nikah mereka Setelah nikah Dibeliin rumah Tiga kali lipat Lebih besar Daripada yang Sebelumnya Atas nama dia Cash Dengan model Yang dia banget Dia pengen farmhouse Kan cewek banget lah ya Kalau cowok kan pengennya Rastik-rastik Industrial gitu kan ya Ini pengennya farmhouse banget Yang bunga-bunga Yang ala-ala British Klasik-klasik gitu Yang kayu-kayu Dia dapat sesuai dengan harapan dia Kenapa 10 tahun Ustaz Karena setelah tahun ke 10 Dia baru melibatkan Allah Coba pas cerai ya Allah Kasihankan saya Langsung datang tuh cowok Tapi kan dia belum sukses Ustaz Berarti cowok yang lain Yang penting yang sukses gitu kan ya Egois Intinya adalah Bercanda Intinya adalah Wa'asa antak rohusyaian Wa'u'a khairul lakum Itu berlaku Kaidahnya dalam hidup kita Ini dalam masalah itu Dalam masalah yang lain Saya punya teman di Padang Namanya Karena ini kebaikan Sebut nama Namanya Bang Anton Orang Padang Dia di kampungnya Dikenal sebagai Anak muda Paling nakal Setiap hari duel Setiap hari berantem Setiap hari taruh Sampai disebut sebagai Orang yang gak mungkin Jadi orang bener Di kampungnya tuh Udah dianggap Orang gak bener aja Pokoknya Kalau udah menyebut nama Anton Pasti yang keluar Penjelasan-penjelasan yang negatif Anton itu Ini, ini, ini Segala macam Karena dia gak bener Karena dia orang di kampungnya Berantem terus Akhirnya Orang-orang semua bilang Kamu masuk polisi aja Karena kan lebih ke fisik ya Kalau gak polisi Tentara Biar fisik Menyalurkan fisiknya Kepada yang lebih bener Eh, ikut tes polisi Lulus Karena ujiannya fisik Di awal Lulus 50 orang Gengnya lulus Masuk ke Apa? Karantina Karantina Tes kedua Tes kedua Tes Wawasan Nah ini masalahnya dia Di sekolah aja Rankingnya Terakhir Kalau ada 50 Berarti dia 50 Kalau muridnya ada 29 Dia 29 Pokoknya Juara 1 Dari belakang Selalu Dan istiqomah gitu Gak usah nanya Siapa ranking 1 Pasti dia Dari belakang Akhirnya pas ujian Lebih ke Ujian tulis Dia gagal Dari 50 orang Cuman dia yang gagal Ujian kedua 49-nya lagi Lulus Malu Mau pulang kampung Takut dihakimi sama Masyarakat Sebagai orang yang gagal Akhirnya dia Merantau ke Bandung Jualan di MPRan Kaki 5 Alun-alun Bandung Di Palak Preman Akhirnya gagal lagi Pindah ke Jakarta Karena dia fisiknya Bagus di Jakarta Pertama dia jadi Debt collector Gagal Jadi Pengawal pribadi Bos-bos Tapi gak betah Rame sama orang Pindah lagi Akhirnya dia dagang lagi Dagang Sampai setelah Dia dagang yang kedua ini Dia sukses Pelan-pelan Dagang di depan Tanah Abang Dia jualan yang masih Recehan gitu Di depan Tanah Abang Lama-lama Sampai bisa beli Toko di Tanah Abang Udah sukses beli toko Sekarang punya pabrik di Bogor Pabrik tekstil Punya berapa toko Di Tanah Abang Penghasilan bulannya 1,5 miliar Profitnya 30% Berarti 500 juta Profit bersih setiap bulan Pulang ke kampungnya Kenapa pulang ke kampung Karena mau Mengumrohkan Guru ngajinya Di Musola kampung Dia adalah Orang yang Paling nakal di kampung Tapi yang pertama Haji Di dalam orang di kampungnya Orang pertama haji Sekarang panggilnya Pak Haji Bang Haji Oh Bang Haji Semuanya udah jadi sodara kan Kalau udah kayak gitu kan Bang Haji kemana Bang Haji Semuanya nyapa Cewek-cewek kayak Bang Haji Sekarang udah beda nih Yang dulunya Kamu Sekarang Bang Haji Nah pada gitu semua Nah pulang nih ke kampungnya Reuni sama temen-temennya Yang tadinya di Akpol Nah pas ketemu sama temennya Udah jadi Polsek Kapolsek Salah satu temennya udah jadi Kapol Kapolsek Reunian Ngobrol kan karena Sesama temen gak manggil Pak Komandan Ngobrolnya manggil temen aja gitu Terus Kapolsek nanya Tuan kamu gimana sekarang Alhamdulillah aku sekarang di Jakarta Wah udah sukses Udah jadi pengusaha Ya pelan-pelan kata dia Udah punya apa Segala macam ceritain Kamu Hebat ya Karinnya udah jadi Kapolsek Ya Terus Bang Antonnya nanya Temen-temen kita yang di Akpol Barang dulu Kemana Diam aja Kapolseknya Emang kenapa Kamu belum dengar cerita mereka Belum ada apa Dulu kita ditugaskan Di Berimob di Aceh Terus Kita Nginap di Asrama Berimob Tahun 2004 Terjadi tsunami Dan Asrama Berimob itu Habis Sehingga Empat puluhan Orang temennya itu Meninggal Dalam musibah Tsunami Dia baru Belum Alhamdulillah Kenapa Alhamdulillah Dulu dia Gak lulus di Akademi Kepolisian Kok malah dia bersyukur Gara-gara dia gak lulus Bukan berarti Yang lulus itu Gagal ya Atau tidak baik Masing-masing orang Punya garis takdirnya Mungkin Allah Pengen membuat mereka Lebih duluan masuk surga Dengan wafat Dalam musibah Tsunami Yang kita gak menjat Siapapun Cuman dalam kasus Bang Anton Dia bersyukur Gara-gara gak lulus Akhirnya dia merantau Merantau Dia ditempa Dalam kehidupan Yang lebih berat Daripada di kampungnya Di kampungnya Dia tarung sama anak-anak kampung Di sana Lebih dahsyat tuh Mafia Gangster Preman Di kota-kota besar Sehingga dia jadi Kayak culun gitu Di antara mereka Mulai Akhirnya survive Jadi pengusaha sukses Bisa jadi kalian Membenci sesuatu Padahal itu Baik Untuk kalian Makanya Teman-teman Yang dirahmatkan Allah Jangan langsung Berputus asa Ketika Allah Menguji kita Dengan sesuatu Yang di luar Dogaan kita Allah itu Bekerja dalam Misteri Kok gitu bahasanya Ustaz Karena bahasa Surat Ar-Rahman Kullayawmin huwa Fisha'an Setiap hari Allah itu sibuk Artinya Allah Membuat Settingan kehidupan Hamba-hambanya Mengurus Sabdir Mengurus Kehidupan Memelihara Allah itu sibuk Terus Kayak gimana Kesibukan Allah Kesibukan Allah itu Allah itu Memberikan Apa Rezeki yang tak terduga-duga Memberikan jalan yang tak terduga-duga Memberikan solusi yang tak terduga-duga Ini namanya misteri Allah Bekerja dalam Banyak Misteri yang tidak terduga oleh kita Sehingga Kalau misalnya Kita langsung Berputus asa Kita itu rugi Karena kita Tidak menunggu Sampai Allah Tuntas Proyeknya Sampai Allah Tuntas kerjaannya Kalau tuntas Akhirnya pasti Khair Sebagaimana kita Sabar dan Berperasangka Baik Kepada Allah Tapi karena Di awal kita Langsung putus asa Ah Sudah tidak benar nih Yaudah deh Gua mal Ada kan orang yang Ketika dia baru hijrah Dikasih musibah Baru hijrah Musibahnya macam-macam Bisa dia Kehilangan temannya Bisa dia Kehilangan kerjaannya Gara-gara berhijrah Kontraknya Dibatalin Gara-gara dia Ninggalin yang haram Akhirnya dia Kerjanya gak jelas Gara-gara dia Apa lagi Berhijrah Terus dia Ribut dengan pasangannya Cerai segala macam Lalu Ketika dia dikasih Kejutan ini di awal Ketika dia dikasih Adegan yang gak terduga di awal Dia putus asa Kalau dia gak putus asa Mungkin sebentar lagi Dia akan melihat Kejutan yang keren banget Dada Allah Tapi berhubung Dia udah putus asa Hilang semua Apa yang Allah udah janjikan Jangan berputus asa Kenapa Satu Allah itu rahman Kasihan sama kita Sebetulnya Kalau kasihan Kok udah kasih ujian kayak gini Ustadz Ujian ini sebetulnya bukan ujian Ini tuh madrasah Adegan-adegan yang gak nyaman Dalam hidup kita Musibah dan ujian Itu tuh Bukan negatif Itu tuh madrasah Tarbiah Kalau lebih bahasa Lebih tepatnya Itu tarbiah buat kita Apanya yang kita ditarbiah sama Allah Kita sedang ditarbiah Sabar Mana mungkin kita belajar sabar Dengan cuma teori Wabashirisobirin Sampaikan berita gembira Bagi orang yang sabar Belum tentu tuh jadi sabar Pelajaran sabar Yang paling Hakiki Yang paling Konkret itu adalah Ujian hidup Baik dari manusia Ataupun dari Peristiwa Kalau dari manusia Kita jalan Ujian sabarnya apa Ujian sabarnya Orang yang di jalan Yang gak tak lalu lintas Yang mungkin Nyalipnya Sen kanan Tapi belok kiri Ini kan ujian Sabar Dan berarti dia guru Dia guru sabar Disitulah kita belajar Jadi Allah Kalau ngasih kita ujian Bisa jadi kita gak direstuin Bisa jadi kita di PHP-in Bisa jadi kita di Harkosin Ya Kalau semua ini kita pernah alamin Berarti Allah Sedang mentarbiah Sabar kita Mentarbiah Kepekaan kita Biar kita gak kayak gitu juga Ke orang lain Mentarbiah Kedewasaan kita Biar kita gak gampang panik Dan lebay Mentarbiah apa lagi Kebijaksanaan kita Biar kita bisa mengambil hikmah Tapi setelah Proses tarbiah ini berjalan Nanti Allah akan menutup Adegan ini Dengan sebuah Kejutan Yang menggembirakan Khairul lakum Ini modal Buat kita Saya yakin Semua kita Pernah ngalamin Atau mungkin Sebagian kita Sedang ngalamin Kalau sebagian kita Sedang ngalamin ini Coba Sesekali dia Renungkan ayat tadi Kemudian Renungannya ditambah Dengan apa yang Sudah saya jelasin Dari sejam setengah tadi Oh iya Oh iya Coba Masukkan itu Kedalam jiwa kita Kemudian kita coba Jadikan sebagai Sebuah belief Saya percaya Ini ada kejutan Dari Allah Yaudah saya jalanin dulu Dengan berbaik sangka Gak putus asa Berharap Saya percaya Allah itu kasihan Sama saya Saya percaya Allah pasti mau ngasih Kejutan buat saya Saya percaya Pasti ada jalan keluar Saya percaya Pasti ada kebaikan Di balik ini Coba internalisasi Semua itu Dalam Wawasan yang tadi Saya sampaikan Kedalam hati kita Sambil diem Dimana diemnya Sambil zikir Di sepertiga malam Sambil zikir Dalam kesendirian Ketika kita Sedang ngalamin Masalah kayak gini Kita diem Kita renungkan Lama-lama Bismillah Saya akan Bertahan Bisa kayak gitu Tapi kalau Belum apa-apa Sudah panik Apalagi ya Allah Langsung coret Gagal Jadi jangan Jangan kayak gitu Apalagi doanya Bukan gini lagi Sudah gini Jadi Allah Mau buat masalah Masa ya Oke Kita hitung-hitungan Sekarang ya Allah Allah digituin Manusia aja Digituin Gak ada ruginya Apalagi Allah Percaya deh Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu iseng sama kita Jangan pernah berpikir Allah itu gak Empati sama kita Jangan pernah berpikir Allah itu gak Peduli Gak care sama kita Jangan pernah berpikir Apa yang udah hilang Dari kehidupan kita itu Itu paling berharga Dalam dunia Gak Ada yang lebih berharga Orang kaya Tapi ada yang lebih kaya Ada yang mahal Ada yang lebih mahal Kan kayak gitu terus kan Semuanya relatif kan Kadang-kadang kita ketemu Orang kaya banget Besok ketemu Oh ternyata dia biasa aja Ada yang lebih kaya Ya kan ya Ada yang cantik banget Besok ketemu Oh ternyata lebih cantik Ternyata ini jadi biasa aja Ada yang baik Ternyata besok lebih baik Ada yang tajir Ternyata lebih tajir Ada yang romantik Ternyata dia lebih romantis Itulah sifat dari dunia Jangan berpikir bahwa Sesuatu yang udah pergi Dari kita itu Udah segalanya Yang gak ada tandingannya Cuman Rasulullah Yang segalanya Dari sisi manusia Yang ideal Yang sempurna Yang baik Yang apa Cuman Rasulullah Yang lain gak Pasti ada kurang Dan kelebihan itu Ada di orang lain Sehingga jangan langsung Kita sedih Sampai berputus asa Saya paham Saya ngerti banget Rasanya Kalau misalnya Pas kita lagi digituin Kesannya dunia ini Saya udah gak kepikiran Lagi mau nikah Ustaz kenapa Udah kapok Gitu kan ya Saya udah gak kepikiran lagi Mau nikah Ustaz kenapa Udah capek Ditolak Saya udah gak kepikiran lagi Mau nikah Ustaz kenapa Udah capek Di harapan kosong Saya udah capek Di php-in Saya udah capek Di 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 apa Di bohongin Berarti kita berputus asa Emang gak ada orang baik Di muka bumi Ada ustaz Tapi sedikit Kata siapa orang baik itu sedikit Berarti kita Berburuk sangka Kepada banyak orang Orang baik itu banyak Cuman Gak keliatan Banyak Cuman belum ditemuin aja Sama kita Yang cocok dengan kita Sehingga Bersabar Tadi ada cewek yang 10 tahun sabar Tapi di tahun ke 10 Dia Libatkan Allah Langsung Allah ganti kehidupannya Dan itu nyata Sehingga sekarang dia bilang Ternyata Ini yang terbaik Untuk saya Saya gak bersyukur Karena dulu pernah bercerai Enggak Saya gak bersyukur Saya gak merasa bangga Saya gak merasa nyesel Biasa aja Tapi saya anggap ini sebagai Takdir Dan rahasia Allah Yang akhirnya Ternyata adalah Happy ending Akhirnya adalah Khair Kata kuncinya Wallahu ya'lamu Wa'antum La ta'lamun Allah lebih tahu Dan kalian tidak tahu Dan kita nyebutnya Dengan kata-kata apa? Allahu aklam Allahu aklam itu Allah lebih tahu Dan saya gak tahu Jangan bilang Allahu aklam Tapi protes Allahu aklam sih Tapi Nah ini bukan Allahu aklam Kalau Allahu aklam Udah Kita gak usah protes Yaudah Allah lebih tahu Udah ikut aja Kayak gitu Mudah-mudahan Ini jadi motivasi Buat kita semuanya Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan keterbatasan Mudah-mudahan bisa dimengerti Barakallahu fik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu wabarakatuh Barakallahu wabarakatuh Okay Layong They came up atas thing They came up atas時間 That was